Kita beralih ke informasi selanjutnya. Seorang ibu di Pandeglang, Banten terpaksa menjadi tulang punggung keluarga karena kedua anak dan suaminya mengalami gangguan jiwa. Pihak keluarga belum membawa ke rumah sakit karena tidak memiliki uang untuk berobat. Beginilah keseharian Nethi dalam merawat kedua anaknya, Merdi dan Marna, serta sang suami Marsha yang berusia 64 tahun. Warga kampung Pematang Haur Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, Pandeglang, Banten memiliki tiga anggota yang mengalami gangguan jiwa sejak lima tahun terakhir. Awalnya anak lelakinya Merdi mengalami stres saat anak dan istrinya meninggal dunia akibat sakit. Kemudian disusul oleh anak sulungnya Marna yang mengalami stres akibat kerap dianiaya suaminya dan tak bisa bertemu dengan anaknya yang masih berusia balita. Ayah yang tak kuat melihat kondisi kedua anaknya akhirnya juga mengalami stres berat hingga akhirnya mengalami gangguan jiwa. Namun beruntung keluarga ini masih memiliki seorang ibu yang masih tegar dan kuat. Untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka, Merdi terpaksa mencari lamis atau hewan sejenis kerang yang ada di pinggir pantai. Hewan bercangkang ini hanya bisa ditemukan jika air laut tengah surut. Namun sepekan terakhir Merdi tak lagi dapat menemukan lamis. Cuaca buruk membuat pendapatannya berkurang karena ombak di laut tinggi. Dari hasil mencari lamis, Meti mampu mengumpulkan uang sebanyak 15 hingga 20 ribu rupiah per hari. Itu pun jika cuaca lagi cerah dan laut sedang surut. Jika cuaca tidak mendukung, maka dirinya tidak mendapatkan apa-apa untuk dibawa pulang. Meski ketiga anggota keluarganya sudah lama menderita gangguan jiwa, namun Meti mengaku tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk penyembuhan mereka. Dirinya berharap ada pihak yang mau membantu kesembuhan mereka agar keluarga ini bisa seperti dahulu lagi. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, Ainews mengaparkan.